Pemirsa Presiden Jokowi menyebut persatuan dan kesatuan membuat perbedaan di antara beragam suku di Indonesia sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Menjelang tahun politik, semangat kebersamaan menjadi kunci meredam konflik. Ada 406 sub-suku Dayak yang menjadi penduduk asli Pulau Kalimantan. Walau syarat keberagaman, komunitas suku Dayak pekan ini menunjukkan kebersamaan dan berkumpul dalam sebuah acara adat yang dibuka Presiden Jokowi Dodo. Acara adat suku Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi potret persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Bagi pemimpin Indonesia siapapun, sebagai negara besar, kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Dan keberagaman, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati. Menjelang tahun politik, semangat kebersamaan menjadi kunci meredam konflik. Perbedaan pilihan, jangan sampai memicu perpecahan. 2024 ini tinggal setahun. Ini akan ada pilihan legislatif dan pilihan presiden dan wakil presiden. Saya titip, saya titip, saya titip, kita semua menjaga stabilitas politik. Setuju? Betul. Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari. Jangan sampai ada yang benturan. Hindari. Jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati sekali lagi. Kita ini beragam suku. 714 suku banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Setuju. Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya.